Salam Rahayu, Salam Syedra, Salam Budaya Assalamualaikum Halo Dulur, mudah-mudahan sehat selalu nge Lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa Amin Dulur, tayangan kali ini saya akan membahas mengenai Energi yang paling disukai oleh uang Seperti apa? Mau disimak? Mudah-mudahan panjangan bisa menerapkan Dulur, bagi yang mempercayai bahwa energi yang kita miliki Ini ternyata bisa memantul pada diri kita sendiri Yang mana diterima oleh semesta dan diwujudkannya dalam bentuk materi juga Mungkin apa yang saya sampaikan tidak bisa diterima apabila belum pernah mengalaminya sendiri Tetapi bagi yang mempercayai sebuah afirmasi hal ini benar-benar nyata terjadi Karena gelombang yang kita keluarkan ini bisa kembali pada diri kita Dalam wujud dan bentuk berupa fisik Dimana fisik tersebut salah satunya adalah uang Tetapi untuk prosesnya mungkin kita tidak tahu Tetapi hasil atau kenyataannya bahwa apa yang kita dapatkan Tidak lain kadang juga dari energi yang kita keluarkan Nah Dulur, energi apa saja yang paling disukai oleh uang Atau ini bisa mengundang uang supaya berbondong-bondong Mengajak temannya dengan suka rela dan senang hati mengikuti kita Dan tentunya ini tidak secara instant Tetapi perlu dipelihara setiap hari Supaya apa yang kita keluarkan itu akan kembali juga kepada kita Karena hukum alam adalah datang dan pergi silih berganti itu pasti Nah Dulur, ada 5 energi yang mana ini paling disukai oleh energi uang Dimana dia akan datang dengan suka rela tanpa dikejar Dan tentunya melalui proses yang kadang tanpa kita sadari Yang pertama adalah energi timbal balik Atau dalam bahasa mudahnya adalah kerja Sudah pasti enggak Dulur dan menjadi rumus umum bahwa yang namanya kerja Itu pasti menghasilkan uang Tapi sebenarnya tidak semua kerja itu menghasilkan uangnya Pemahaman kebanyakan orang adalah Ketika melakukan sesuatu itu memang yang harus dilakukan adalah kerja Dan kemudian mendapatkan hasil berupa gaji atau uang Energi timbal balik ini sebagai penyeimbang Melepaskan, melepaskan, mendapatkan Tetapi Dulur, lebih dari itu Bekerja tidak hanya secara formal saja Apa yang kita tahu bahwa segala sesuatu itu secara umumnya harus mendapatkan Tetapi bekerja dengan melayani Tuhan Ini pun juga akan mendapatkan uang Meskipun tidak secara langsung Saya kasih contohnya Seperti seorang ibu yang tidak bekerja Merawat anaknya Kemudian merawat dan mengasuhnya Dimana niatnya adalah Melayani Tuhan yang berbentuk Mengasuh titipannya Nah mungkin seorang ibu ini tidak mendapatkan gaji secara langsung Tetapi rezeki yang didapatkan dari suaminya Bukankah nanti akan diberikan kepada sang ibu Dan berapapun uangnya bisa mencukupi Jika itu untuk kebutuhan pokok hidupnya Bukankah begitu Dulur? Karena rezeki tidak akan tertukar dan tertakar Sepanjang tujuan kita Niat kita Yang penting ubah supaya mama Jadi bekerja melayani Tuhan Ini jangkauannya luas sekali Tidak hanya secara formal Dan ini apapun yang panjenengan lakukan Ubah-saobah tujuannya Tetap untuk melayani Tuhan Maksud dari melayani Tuhan Itu tidak hanya ritual ibadah Kalau yang beragama Islam Itu seperti sholat Mengaji, sedekah, tuasa dan lainnya Tetapi ini lebih ke yang luas Jadi apapun yang panjenengan lakukan Sepanjang diniatkan pada Tuhan Itu tercatat sebagai ibadah Bekerja walaupun tidak bergaji Nanti panjenengan yang gaji itu langsung Tuhan Menolong orang Menjadi orang yang bermanfaat Itu juga bekerja Rezekinya dari mana Mbak Fitka? Uangnya nanti dari mana? Uangnya nanti berupa rejeki kesahabapan Nah kalau panjenengan pengen tahu Rejeki kesahabapan itu yang mana? Silahkan lihat di konten saya sebelumnya Yang kedua Energi cinta kasih dan juga Welas asih Ini untuk seluruh makhluk Ketulusan dari rasa cinta Welas asih Pada sesama Kepada tumbuhan Kepada binatang Mungkin ini tidak terlihat Bahwa energi yang kita miliki Rasa empati yang tinggi Terhadap seluruh makhluk Ternyata ini salah satunya Energi yang disukai oleh uang Contoh sederhananya Ketika Anda mencintai suatu tanaman Kemudian Anda merawatnya tanaman tersebut Dengan rasa penuh cinta kasih Kemudian tanaman tersebut Menghasilkan buahnya Contoh sederhananya adalah Menanam buah-buahan Ataupun lombok misalkan ya Maka hasil yang Anda dapatkan adalah Buahnya berlimpah Lomboknya merekah Kemudian hasilnya ini Bisa dijual jadi uang Nah salah satu contoh sederhananya demikian Begitupun juga dengan binatang Ketika panjeningan mencintai Binatang peliharaan Anda dengan tulus Kemudian binatang tersebut Mungkin beranak-binak Kemudian ada yang suka dengan binatang Anda Lalu mungkin binatang Anda ini dimahar Itu juga menghasilkan uang Atau mungkin pekerjaan-pekerjaan Anda Jadi mudah yang berkaitan dengan uang Dikarenakan Anda memiliki energi Dimana rasa welas AC Anda ini Tinggi terhadap peliharaan Anda sendiri Atau yang lebih baik adalah Binatang yang bukan peliharaan Anda Binatang liar tetapi Anda mengasihinya Memberinya maku Ini mungkin tidak terasa Dulu bagi panjeningan Tidak masuk logika Apakah mungkin hal seperti itu Bisa menghasilkan uang Tetapi tidak bagi Tuhan Segala yang kita lakukan Dengan penuh pelas asih Dan cinta kasih Maka hasilnya kesulitan-kesulitan materi Yang kita alami Nanti yang menyelesaikan Tuhan sendiri Yang ketiga adalah energi kedamaian Salah satu contohnya adalah Seseorang yang berumah tangga Kehidupannya rukun, damai Maka rezeki itu akan lebih mudah datangnya Daripada berumah tangga yang sering cecok dan bertengkar Ya mungkin kalau dari posisinya Sama-sama menghasilkan uang Soal uang tidak masalah Tetapi dulur bagi orang yang biasa Kehidupan yang penuh dengan damai Energi damai yang dihasilkan dari kedua pihak pasangan Ini mampu mendatangkan rezeki berupa uang juga Walaupun kita tidak akan mengira Dari mana uang tersebut datang Uang tersebut datang secara tidak terduga Yang keempat Energi kebahagiaan atau kegembiraan Dulur Di dalam hati yang bahagia, gembira Ini juga bisa mendatangkan yang namanya Rezeki berupa materi Mungkin hal ini akan terbantahkan Bagi seseorang yang saat ini Sedang kesulitan uang Mbak Fitka tidak mungkin saya bahagia Hari ini saya membutuhkan uang Tetapi uang itu tidak datang Begitu ngeh Dan banyak contohnya ngeh Pada dasarnya memang kesulitan uang Bagaimana bahagia Tetapi dulur Bagi yang sudah mengerti Pola kerjanya Bagaimana konsepnya Akan tahu rasanya Bahkan saya sendiri pun pernah merasakan Ketika saya kalut Bingung Aku bakulan Wih wala bakulanku zong Tetapi ketika hatiku gembira Aku bahagia Ternyata energi itu Mampu mendatangkan seorang pembeli Yang mana itu menghasilkan uang Jadi dulur bagi panjenengan Gih yang mungkin Profesinya itu dagang Ini bisa diterapkan Jenengan kalau ngedep dagangan nih Jangan punya rasa gelisah Harus senang Harus bahagia Karena yang mengundang uang untuk mendatangi dan menyukai kita adalah rasa bahagia dan gembira Kalaupun sedang ada masalah Tidak dipungkiri Memang rasa sedih Khawatir Was-was cemas itu memang ada Dan manusiawi Tetapi Kita harus tahu Setiap permasalahan itu pasti ada solusinya Kalau kita sedang fokus Mencari rejeki Maka saat itu Buang dulu pikiran-pikiran yang membuat kita kalut Fokus bahagia Gembira percaya bahwa hari ini apa yang kita lakukan pasti menghasilkan Nah afirmasi yang seperti itulah yang membuat uang ini menyukai dan mendatangi kita dengan suka rela Ini bisa dipraktekan bagi panjenengan yang mungkin saat ini berbisnis di mana mencari relasi maupun yang dagang Dan yang kelima adalah energi syukur Ini adalah energi yang paling tinggi dulur Kenapa saya mengatakan demikian? Karena barang siapa yang bersyukur Maka Tuhan akan menambah nikmatnya Dimana kalau kita ini apapun yang kita terima Selalu berterima kasih Selalu bersyukur Bahagia Maka Tuhan akan menambah nikmatnya Dan sebaliknya Barang siapa yang menghina Tidak mensyukuri apa yang kita dapatkan dan kita terima Maka Tuhan akan mencabut nikmatnya Jadi pilih nanti Awai Dewi bisa bernafas Kita tidak terbebani dengan permasalahan-permasalahan duniawi yang begitu berat Ini sudah rejeki yang sangat berharga Kita dikasih badan yang sehat Tetapi lebih dari itu Ekspektasi seseorang mengenai rejeki adalah uang Maka rasa syukur yang kita rasakan Ini juga mampu mendatangkan uang Dengan suka rela mendatangi kita Dari mana Mbak Fitka? Dari mana-mana? Saya kasih contoh sederhananya Contohnya Misalkan Panjenengan ini dagang Dapat orderan Dimana orderannya ini Tidak begitu banyak Sedikit Dan itu pun yang order mencelong sana Mencelong sini Sistem COD lagi Jadi ngantar ke sana kemari Padahal kalau menurut Anda Ini saya kok Saya rasa melelahkan Kalau saya turutin orderan ini Contohnya Contohnya gitu Tetapi Panjenengan Dengan penuh rasa syukur Tak syukuri Tetap tak anter ini Orderan ini Walaupun yang beli cuma sedikit Dan jaraknya melengcong-melengcong Tetap Dari apa yang Panjenengan lakukan itu Karena mensyukuri orderan yang menurut Anda sedikit itu Ternyata Uang yang Anda dapatkan itu Mampu mencukupi Apa yang menjadi kebutuhan Anda pada hari itu Dan selanjutnya Ada orderan yang lebih dari itu Karena apa? Energi syukur Anda ini Mampu menarik gelombang energi uang Untuk mendatangi Anda Kalau diruntut Tenggih dulur Uang itu datangnya dari Ketelatenan Panjenengan Wongkilek Ngeroso syukur Biasanya telaten Karena apa-apa yang dilakukan itu Dilakukan dengan rasa senang Dan bahagia Ikhlas Sabar Itulah yang bisa mendatangkan Energi uang Mungkin dulur Apa yang saya sampaikan ini Bagi Panjenengan yang tidak mempercayai Karena belum mengalami Tetapi Bagi yang sudah menerapkannya Dan mengimplementasikannya Dalam kehidupan sehari-hari Merasakan sendiri efeknya Baru percaya Oh ternyata benar ya Aku kalau seperti ini Seperti-seperti ini Kok lancar Walaupun dulur Tidak membuat Anda kaya Tetapi tidak membuat Anda Menjadi orang yang kekurangan Mungkin Saya tidak bisa membantu Anda Dalam hal finansial Tetapi dengan berbagi pengalaman saya Sendiri pribadi Bisa menginspirasi Bagi Panjenengan semua Tentunya Pengalaman masing-masing orang Tidak sama Ngeh Dulur Tetapi Tidak ada salahnya Ketika kita memiliki Pengalaman yang positif Lalu kita bagikan Supaya yang lain Bisa mengikuti Dan juga menerapkannya Saya Fitri Ika Salam Rahayu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.